What's up basketball fans, welcome back to Time Out! 1-0 di Best of 5 Series ini Mereka membutuhkan 2 kali menang lagi nih Untuk menjadi juara ABL 2019 Kita ngomongin game kali ini dulu Menurut gue Bettencius Indonesia bermain Hampir perfect di game kali ini Walaupun kita sempat dikejutkan Dengan absennya Wong Welong sebelum pertandingan ini Karena gue harapkan tadi Wong Welong mainnya tapi kita tau dia memiliki cedera pelipis Mungkin Cedera ini mungkin bisa infeksi Atau mungkin masih berbahaya untuk Wong Welong bermain Itu mungkin jadi alasannya Kenapa Wong Welong absen di game 1 ini Tapi memang di bawah pertama tadi sempat ketat sekali Pertandingannya Walaupun Bettencius Indonesia Start cukup cepat dengan unggul 8-0 duluan Tapi akhirnya Singapore Slingers Menemukan ritme mereka Seperti gue bilang mereka mungkin aja rasti Dan juga tembakannya bau Dan itu mungkin terjadi Tadi sempat terjadi di awal-awal quarter 1 Tapi akhirnya mereka bisa pick up their game Tapi sayangnya Xavier Alexander Harus terkena fall trouble Dia 3 fall juga dengan cepat Lalu juga seperti yang kita tau Jaron Young sangat disayangkan sekali Terkena cedera hamstring Sepertinya di quarter kedua Dimana saat dia melakukan layup Dia jatuhnya sedikit aneh Lalu langsung memegang hamstringnya Walaupun dia mencoba untuk bermain lagi Di game kali ini Tapi kayaknya udah gak kuat sih Dia udah sakit banget Dan statusnya untuk game kedua Kita belum tau apakah dia bisa bermain atau enggak Karena kita tau Hamstring ini sangat berbahaya banget Kalau hamstringnya putus Udah kelar sih karirnya sih Jadi kita gak mau dia cedera seperti Chris Paul juga Chris Paul hamstringnya mirip-mirip Cedera kayak gini kayaknya Jadi kita tunggu aja nanti bagaimana statusnya Jaron Young jelas Ini sangat merugikan Singapura Slingers banget Tapi tadi di bawah pertama Kalau gue liat ada pemain lokal yang mereka Delvin Goe yang cukup step up Itu kenapa menurut gue Game ini bisa ketat Delvin Goe 13 poin Di game kali ini Dan juga 3 blok Lalu di bawah kedua Ini dimana Akhirnya Bad Angels Indonesia Step up their game Menurut gue apalagi di quarter ketiga Ini kayak trendnya sama ya Kayak waktu luar Mono Vampire Dimana setiap tim yang menang quarter ketiga Bisa memenangkan pertandingan ini Lalu kalau kalian nih Bad Angels Indonesia Outscore Singapura Slingers 25-13 Lewat defense yang luar biasa Di quarter ketiga Gue acungin jempol Defense-nya semua Dari Watkins Maxie Asher Benenjawato Doc Henning Jr Sandi Kusuma Ini semua bagus-bagus semua Si defense-nya di quarter ketiga Dan kita liat Dari Watkins Benenjawato Maxie Asher Semua attack the basket Jadi gue suka banget How aggressive they are In this game Dan juga ada Watkins Ngedang di quarter tiga Ringnya hampir patah Itu sih Gue bilang gila sih Ngedangnya keren banget Udah kayak shake si powernya Dari Watkins disitu Dan di quarter empat Juga masih Singapura Slingers Gak bisa recover Di pertandingan ini Dan akhirnya Bettencias Indonesia Berhasil menang Dan mencuri game pertama Seperti prediksi gue bilang Karena menurut gue Game satu itu Susah ketebak Dan memang kesempatannya Sangat besar sekali Untuk Bettencias Indonesia ini Mencuri game satu Dan akhirnya itu terjadi Sangat puji Tuhan sekali Mereka bisa menang Dan ngomongin game kali ini Menurut gue kuncinya adalah Points inside the pain area Dimana Bettencias Indonesia Mencetak 50 poin Di pain area Jadi ini luar biasa banget Mereka gak settle Seperti biasa Mereka biasanya Suka nembak 3 poin cukup banyak Tapi dalam hari ini 3 poinnya cukup bagus sih Tapi mereka tetep Mindsetnya attack the basket Gue suka banget sih Jawah tuh hari ini Attack the basket terus Dan Watkins Dominasi Pain area Dia udah gak bisa diberhentiin Men sama John Fields John Fields udah gila Men gak ada apa-apanya Dalam Watkins hari ini Dalam Watkins mencetak 23 poin Dan 12 rebound Menurut gue Dalam Watkins Adalah MVP nya hari ini sih Dia luar biasa banget Walaupun memang Maxi Asho Yang top scorer Dengan 24 poin Tapi gue suka Bagaimana mindsetnya Pada pemain challenge ini Untuk attack the basket Untuk membuat para pemain Singapura Slingers melakukan foul Hopefully Ini bisa dilakukan lagi Di game kedua nantinya Lalu yang kedua Kuncinya adalah turnovers Menurut gue turnoversnya Hanya tujuh Ini bener-bener clean banget Mereka bermain Mereka bener take care of the ball Ini salah satu kunci juga Kenapa mereka menang cukup jauh Di game kali ini Karena kalau mereka Enggak melakukan throwover Ini bener-bener Apa ya kayak Memprevent Singapura Slingers Untuk melakukan Transisi basketball Jadi ini bener-bener Salah satu kunci juga Hanya tujuh turnovers Satu game ini Mungkin ini adalah turnovers Terdikit mungkin deh Di season ini Untuk CLS Indonesia So I'm very happy about that Semoga di game kedua Juga bisa take care of the ball Seperti ini Yang ketiga adalah Sepuluh steals Dimana Defenses CLS Berarti ini bagus banget Mereka berhasil Melakukan sepuluh steals Dan itu create Opportunity Untuk mereka Mencetak poin So Itu adalah Tiga kuncinya Mungkin untuk gue Gue masih belum tahu Statusnya Wong Welong Di game kedua Nanti bagaimana Semoga aja Wong Welong bisa main Kalau mereka bisa mencuri Game kedua lagi Dari Singapura Slingers Ini akan menjadi Hal yang luar biasa banget Kayaknya udah susah banget sih Kalau Singapura Slingers Ingin bounce back Dari ketinggalan 2-0 Jadi gue harapkan Bet and Chessers Indonesia Bisa menang nih Game kedua nanti Hari Minggu Hari Minggu tuh mainnya Jam 3 sore Di Jakarta So make sure You guys nonton Di video.com It's 1 o'clock I think right now 1.30 1.30 am Pagi sekarang ini Time for me to sleep But I'm very happy Untuk Betan Chessers Indonesia They play really good I think this is one of Mungkin adalah permainan Salah satu permainan Terbaiknya Betan Chessers Indonesia Sepanjang Musim ini And I'm glad Datangnya di final Sih permainan baik ini Jadi gue harapkan Ini mereka bisa Melakukan hal ini Lagi di game kedua So let's pray And let's support Betan Chessers Indonesia So guys Itu aja video dari gue Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace